Penyerahan surat rekomendasi sebagai bentuk dukungan juga diserahkan Partai Perindo kepada calon Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta. Meski tak memiliki kursi di Parlemen, Partai Perindo siap memenangkan paket sadia. Dukungan kepada paket sadia untuk bisa memperebutkan Bangli satu kian membesar. Paket yang diusung koalisi besar lima parpol dalam Parlemen PDIP, Demokrat, Gerindra, PKPI, dan Hanura, kini kembali mendapatkan dukungan dari sejumlah parpol non-parlemen, salah satunya dari Partai Perindo. Secara resmi rekomendasi dukungan Partai Perindo diserahkan langsung oleh Dewan Pimpinan Wilayah Bali bersama Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kabupaten Bangli di rumah aspirasi paket Sang Nyoman Sedana Arta Wayandiar. Rekomendasi tersebut diterima langsung cabu Bangli nomor urut 2, Sang Nyoman Sedana Arta yang saat ini masih menjabat wakil Bupati Bangli. Rekomendasi tersebut turun setelah DPD Perindo Kabupaten Bangli menggelar musyawara daerah di Perluas yang kemudian aspirasi tersebut diteruskan ke DPW dan DPP. Paket Sadia diakini akan bisa memenangkan Pilkada Bangli, selain karena telah berpengalaman juga akan mampu membawa perubahan bagi Kabupaten Bangli ke arah yang lebih baik. Kalau kita di internal Perindo, kita sosialisikan di jajaran pengurus, di tingkat kecamatan sampai ke desa, dan sosialisasi selalu beringkat dengan calon. Bersama untuk memenangkan paket Sadia ini semakin masif. Jadi seluruh komponen masyarakat, seluruh struktur partai Perindo sampai ke tingkat bawah pun sudah sangat siap dan bergerak untuk memenangkan paket Sadia. Dalam Pilkada Bangli ada dua paket yang telah ditetapkan KPU Bangli untuk memperebutkan posisi Bangli 1, yakni paket nomor urut 1 Imade Subrata Ngakan Kuta Parwata Suta Bagus yang diusung partai Golkar dan Nasdem. Dari Bangli, Ariwira Dharma Anyus melaporkan.